Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi bersama saya Video kali ini saya akan memberikan informasi materi apa saja yang akan diwawancarakan nanti pada saat ketika kita tes wawancara PPK pemilu 2008 setelah teman-teman melewati tahapan tes tertulis dan lolos ataupun juga ada informasi tahap selanjutnya maka tahap selanjutnya ini akan diadakan pada tanggal 3.11 atau misalnya tanggal 13 Desember 2024 2022 maksud saya disini saya akan memberikan soal dan kisih-kisih tes wawancara interview PPK PPS pemilu 2024 soal apa saja yang akan dipertanyakan nanti di tes wawancara atau interview PPK oke langsung aja teman-teman nah ketentuan ini sebenarnya sudah ada untuk kisih-kisih soal wawancaranya itu di dalam keputusan keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 ini adalah yang terbaru teman-teman ya kemudian nah berdasarkan keputusan KPU ini materi seleksi wawancara PPK meliputi pengetahuan kepemiluan komitmen yang mencakup integritas independensi dan profesionalitas rekam jejak anggota PPK serta klasifikasi masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya dihimpun dari berbagai sumber disini saya sudah merampung dari berbagai sumber yang ada tentang soal wawancara PPK dan PPS pemilu 2004 nah kisih-kisih interviewnya atau wawancaranya ya yang pertama teman-teman mengetahui rekam jejak calon anggota PPK dan PPS yang kedua komitmen calon anggota PPK dan PPS yang meliputi integritas profesionalitas realitas dan visinya selanjutnya tiga ada pengetahuan tentang pemilu A teman-teman harus mengetahui tugas sewenang dan kewajiban PPK dan PPS disini sudah dijelaskan di video sebelumnya soal-soal kisih-kisih tentang tugas sewenang dan kewajiban PPK kemudian penelitian syarat dukungan calon peserorangan anggota dewan perwakilan daerah dan teknis pemungutan suara penghitungan perlahan suara dan rekapitulasi penghitungan perlahan suara kemudian teman-teman juga harus mengetahui dasar hukum pelaksanaan pemilu kemudian pemungutan dan penghitungan suara dan pengetahuan kewilayahan selanjutnya teman-teman harus mengetahui struktur organisasi penyelenggara pemilu baik di KPU bawah selu ini silakan dihafal tentang lama ketua organisasi masing-masing dari tingkat pusat hingga ke bawah struktur organisasi dimaksud ini adalah KPU dan bawah selu misalnya siapakah ketua KPU hari ini ketua bawah selu hari ini kemudian ketua DKPP ya dengan kehormatan penyelenggara pemilu ketua KPU provinsi di wilayah anda ketua bawah selu nah ini hafalkan dari sekarang mulai dirangkum ya materi selanjutnya teman-teman silakan pelajari tugas wawanan dan kewajiban PPK karena ini terkait dengan ketika nanti terpilih menjadi anggota PPK kita harus mengetahui tugasnya jadi supaya tahulah alur mekanisme prosedur dan penyelenggaraan PPK kemudian selanjutnya yang ketiga pelajari juga undang-undang tentang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kemudian kemudian pasal 51 52 dan 53 pasal ini berkaitan dengan tugas dan doonan PPK kemudian pelajari dan pahami data-data terkait wilayah masing-masing seperti jumlah kecamatan jumlah desa kelurahan kemudian ketua RT topografi wilayah kecamatannya itu teman-teman harus ketahui selanjutnya pelajari bagaimana teknis pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau di TPS dan kapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS sampai di tingkat PPK bagaimana dilaksanakan ini silakan materinya banyak di Google kemudian pelajari Undang-Undang 45 dan perubahan aman-demannya karena OU 45 merupakan dasar dari terbitnya semua Undang-Undang termasuk Undang-Undang Pemilu dan Tata Perundang-Undang di Indonesia ada pun pertimbangan KPU dalam membeli anggota PPK terbagi dalam komposisi berikut 1. Toko Masyarakat Masyarakat Umum Ya seperti umum ya seperti kita yang melamar gitu kan dari berbagai kalangan pekerja kemudian honorer mahasiswa yang lagi pemagang lagi kuliah lagi kerja bebas ya kemudian LSM kemudian orang yang terampil penggunaan teknologi terutama komputer seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya keterwakilan 30% dari perempuan sekian dan terima kasih itu saja materi kisih-kisih untuk PPK wawancara silakan teman-teman pelajari lagi berdalam lagi masih ada waktu jadi ketika pas nanti kita melaksanakan tes wawancara sudah bisa semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh